Goho Chong Leong Jilid 38 Semua pengunjung datang buat unjuk kehormatan, buat mohon apa-apa, untuk membayar kaul, untuk mengaturkan terima kasih. Ada mereka yang memohon umurnya diperpanjang, ada yang minta anak atau cucu. Juga sebagaimana biasanya, ada orang-orang yang hanya mau lihat keramaian, yang gemar berdesak-desakan dengan orang perempuan, yang mau kerjakan tangan panjangnya, buat mencari hasil. Mereka ini sengaja membantu orang berdesak-desakan. Di dalam pekarangan kuil, orang ada lebih berdesakan daripada di jalan besar. Hanya syukur, di depan meja. Simbeng, orang ada kurangan. Maka Kiao Leong dengan dibantu siuh yang lantas pasang lilin dan pasang hiu sambil berdiam, dengan mengembeng air mata, ia memohon ayahnya dilindungi, supaya leka sembuh dari sakitnya, agar diperpanjang umurnya. Ia pun mohon agar ibunya tenang di tempat bakar. Di akhirnya ia utarakan kemenyesalannya, atas apa yang ia telah perbuat, ia mohon maaf buat korban-korbannya yang ia mesti lukakan atau binasakan. Dan saking terpaksa. Siu Chia, mari kita pulang siuh yang mengajak. Sesudah nonanya pasang hiu. Kiao Leong sekair matanya dengan sapu tangan hijau, dengan antap si budak tuntun ia, ia bertindak keluar. Kembali sekarang mereka mesti berdesak-desak pula. Banyak orang mau keluar, banyak juga yang mau masuk. Penaga mendorong di depan ada terlebih hebat daripada di belakang, dari itu, untuk keluar adalah lebih sukar. Hampir Kiao Leong naik darah karena saking lambatnya ia bertindak maju. Justru itu di sebelah depan terdengar suara orang perempuan, yang cempreng sekali. Aduh! Awas, eh! Awas kaki orang! Apakah kau mau pergi ke Kuyabungkuan? Kenapa berdesak-desak sampai begini? Cuontuan, numpang jalan, numpang jalan, begitu terdengar suara seorang lelaki. Numpang jalan, ada orang perempuan hendak masuk. Beberapa suara menjawab, dengan tidak terang. Kembali terdengar suara cempreng dari perempuan tadi. Eh, kau mahluk apa? Apa kau bilang? Kau berani rabai tanganku? Apakah kau tidak lihat, siapa adanya taitaimu ini? Sudah-sudah kata pula yang lelaki, ia tentu tidak sengaja. Kita jangan berselisih. Mustahil orang tidak kenali aku. Hayo, cuontuan tolong bagi jalan. Di waktu hari raya, jangan bergusar. Jangan berdesak-desak, nanti kalau ada yang binasa, giam loong jadi tambah repot. Tanda petik. Kiao Leong kenali itu dua suara-suara, orang perempuan dan lelaki, malah ia tak usah menunggu lama akan lihat orangnya, yang berdesakan di antara orang banyak. Mereka adalah Loek Taipo dan istrinya, Choa Siang Moai. Ia tidak nyana akan ketemu mereka di sini. Siang Moai dan dan serba merah. Meskipun di antara orang banyak, anaknya Choa Kio Amarhum memberi hormat pada nona puterinya teotok itu, dan ia unjuk air muka yang tersungging senyuman ramai. Giyok Sioccia, kau pun berkunjung ke bio berkata istrinya Ito Lian Hoa. Apa Sioccia ada banyak baik? Aku ingin sekali kunjungi kau, ia kerutkan alisnya, ia agaknya berduka, waktu ia menambahkan, kita dengar tentang meninggalnya Tai Tai Sai yang kita tak dapat ketika untuk menyambangi. Apa Sioccia berdua saja dengan ini Toa Chia ia tunjuk Siu Hyang. Lihat, Sioccia, orang begini banyak, begini sesak. Di antara orang banyak ini, tentu ada yang hatinya busuk. Kemudian ia terus kata pada suaminya, coba kau minta jalan kepada orang banyak, supaya Sioccia bisa diantar keluar. Mana bisa Sioccia berdesak-desak secara begini? Taipo menjura pada nona itu, kemudian ia putar tubuhnya, akan hadapi orang banyak. Cuon Tuan tolong buka jalan sedikit. Lihatlah, Cuon Tuan, lihatlah, siapa adanya ini Sioccia. Inilah Cian Kim Sioccia dari bekas Kyubun Teotok Giyok Ceng Tong Ngelo Otai Ji. Siapa yang berani desak-desakan? Lekas buka jalan. Aneh tetapi benar. Entah suaranya Taipo yang berpengaruh, entah namanya Giyok Kiyo Liyong ada sangat terkenal, selagi tadinya jalanan ada sesak, sekarang cepat sekali, satu jalanan ada terbuka, orang seperti berbaris rapi di kedua tepi, melainkan matanya semua orang menjurus ke satu jurusan. Lo Taipo lantas jalan di depan, Kiyo Liyong mengikuti, di belakang si nona ada Siu Hyang, dan Coa Siang Moai jalan di paling belakang, laksana satu panglima perang perempuan yang menjadi pengiring. Dengan begini, sebentar saja mereka sudah sampai di luar, di keretanya keluarga Giyok. Mukanya Kiyo Liyong ada bersemu merah, meskipun ia bisa jalan dengan leluasa. Ia terus saja naik atas kendaraannya. Siang Moai datang mendekati dengan unjuk sikap menghormat. Nanti aku kunjungi kau, Siu Chia, ia berkata dengan ramah tamah. Bukankah kau selamanya ada di rumah? Tentang kejadian yang sudah-sudah, harap kau tidak tarik panjang pula, kemudian ia tarik tangannya Siu Hyang Seraya terus berkata. Bila ada ketikanya, Toa Chie, carilah aku buat kita bercakap-cakap. Kita tetap tinggal di rumah yang lama, tanya saja Siu Chia, tentu Siu Chia tahu. Taipo pun mendekati, ia kata pada Nona Giyok, harap kau maafkan aku, Siu Chia ji kalau aku tidak ambil sikap sebagai barusan, sudah tentu kau masih belum bisa keluar dari rombongan orang banyak ini. Apa yang terjadi dahulu? Itu sudah habis sebagai buyarnya asap. Siu Chia ada berbuat banyak kebaikan terhadap kita, kekeliruannya sedikit, maka di belakang hari. Sebelum Taipo tutup mulutnya, Kiao Leong sudah menggentak turunkan tenda. Lekas berangkat ia kasih titah pada kusirnya. Suaranya ada suara kemarahan. Maka segera juga, roda-roda kereta menggelinding dengan menerbitkan suara nyaring. Orang masih banyak tetap tidak seperti tadi, mereka itu kaget dan heran, semua menyingkir dengan lekas, semua mengawasi ke arah barat, kemana kereta berjalan dengan cepat. Apakah perempuan itu bukannya yang dahulu mendang su dan jalan di atas tambang di depan gedung itu? Tanya Siu Hyang selagi kereta dikasih lari. Ia nampaknya berkhawatir. Kiao Leong tidak menjawab, air mukanya suram. Si kusir pun bungkam, ia seperti ketahui duduknya hal, ia kasih binatang penarik keretanya lari dengan keras. Ia berhentikan kereta di depan gedung, ia lekas turunkan bangku untuk injak-injakan, maka Kiao Leong yang dipimpin oleh Siu Hyang sudah lantas turun dari kereta. Dengan cepat nona ini masuk ke dalam, mukanya sebentar pucat sebentar merah. Ia gusar dan malu atas kejadian di tonggak bio tadi. Ia tak terlalu benci kepada Loh Taipo dan istri, tetapi ia heran atas sikap orang banyak, yang membuka jalan begitu cepat begitu lekas. Itu Lian Hoa sebut dirinya. Apakah benar di Pak Hia itu namaku telah jadi sedemikian? Tersohor ia tanya dirinya sendiri. Sampai pun. Orang-orang perempuan dan anak-anak kecil ketahui semua? Secara begini, umpama di Pak Hia ada terjadi suatu apa yang hebat, mirip atau sama seperti apa yang sudah terjadi tiga tahun yang lalu, ialah itu pencurian mutiara di Istana Raja, pasti orang akan curiga aku, hingga, meski ada punya mulut, sukar untuk aku menyangkalnya. Bila itu sampai terjadi, bagaimana pihakku bisa meloloskan diri dari sangkaan? Ah, benar-benar aku tak boleh tinggal lebih lama di sini. Ingat sampai di situ, Kiao Leong lantas menghela nafas. Si Uhyang berdiri bengong mengawasi nonanya. Ia lihat nonanya tidak terlalu berduka dan pun tidak gusar, agaknya si nona cuma kurang tenteram pikirannya. Si nona sering bendiri diam, matanya mendelong ke suatu jurusan. Ia tidak mengerti tapi juga ia tidak berani kata apa-apa. Pun sejak beberapa hari, setiap sore sehabisnya dahar, Kiao Leong minta sepiring kecil cuci yang sudah diaduk dengan air dan kertas kuning untuk ia menulis surat. Nyata ia sedang salin kitab Kim Kongkeng. Berbareng dengan itu, ia minta di atas mejanya dibakarkan dupa. Tapi itu sore, ketika ia hendak sediakan cuci dan kertas, si nona mencegah. Tidak, tidak usahkah sediakan lagi, malam itu aku tak mau menulis, ia kata. Dan pergilah kau tidur. Si Uhyang melengak itu waktu belum jam 2 dan si nona suruh ia tidur. Kenapa? Tapi ia tetap tidak berani menanyakannya. Dan serahkan kunci tromol padaku, kata pula si nona. Lekas kau tidur. Kembali si Uhyang melengak ia keluarkan anak kunci dari sakunya dan serahkan itu di tangannya si nona. Setelah selesai bereskan pembaringannya, ia tambahkan arang pada perapian dan gunting ujungnya lilin. Selagi ia sediakan teh, nona itu kembali mengasih tanda buat ia lekas undurkan diri. Maka dengan hati-hati ia singkap muwiliye, ia tutup pintu di belakangnya. Lonceng di tembok baru berbunyi 8 kali, akan tetapi di luar dan di dalam pekarangan dan gedung keluarga Giyok itu segala apa ada sunyi sekali. Sinar bulan yang lemah, memainkan di jendela. Seng angin telah menyebabkan cabang atau daun-daun pohon bersuara. Jauh di jalan-jalan besar lainnya, keadaan tentunya ramai luar biasa, pikir Kiyo Liyong. Ia ingat pada malam itu dan tahun yang lalu, ia telah ikut ibunya pergi menyaksikan keramaian cap gomeh. Dan itu ada malam yang ia telah ketemu Los Yau Hau. Akan tetapi sekarang ibunya sudah rebah tidur untuk selama-lamanya di dalam peti dan si Yau Hau entah berada di mana. Sungguh perubahan yang luar biasa cepat. Kiyo Liyong gerak-gerakan tangannya, dan kakinya juga, ia merasa bahwa ia masih ada gunanya. Ia lantas ringkaskan pakaiannya, lalu ia bersilat dengan tangan kosong, setelah itu ia melatih ilmu silat pedang, dengan perumpamaan saja. Ia merasa, meskipun ia telah kehilangan kitab Kiyo Hoa Kuan Kiam Choan Si Ye, ia toh telah dapatkan separuhnya lebih kepandayan dari kitab itu yang ia ingat dengan baik di dalam otaknya. Hal ini buat ia girang. Ketika jarum pendek dan lonceng berada di nomor 11, atau ini waktu hampir tiga Kiyo Liyong buka tromolnya di dalam situ, ia bulak-balik pakaiannya hingga ia dapat cari apa yang ia kehendaki, ialah sepotong baju hijau yang sepan, sepotong celana biru tua yang sepan juga. Dengan itu macam pakaian, di antara cahaya rembulan. Orang akan sukar dapat lihat ia dengan nyata. Cuma sekarang ia belum punyakan senjata. Tapi ia tak hiraukan. Sekalipun dengan tangan kosong, ia masih bisa hadapi banyak musuh. Bertindak ke pembaringannya, Kiyo Liyong dan dan dengan cepat, kemudian sebagai lapis luar, ia pakai satu baju Kiyo Piyo yang tak terlalu pendek. Sepatunya juga ia tukar dengan yang dasarnya rata. Selama itu, ia pun sekalian tunggu waktu, sampai jam tiga lewat. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan terus pergi keluar, setelah lihat tidak ada orang lain di sekitarnya, ia loncat naik ke atas tembok pekarangan, akan dari situ loncat lebih jauh ke sebelah luar ke bawah. Di situ ada banyak pepohonan, dengan semua bayangannya. Ia bertindak di sepanjang kaki tembok itu. Rembulan ada terang dan indah sekali, di jalan masih ada orang-orang yang mundar-mandir dalam rombongan dari tiga atau lima orang, tetapi mereka itu tidak ada yang pedulikan Nona ini. Mereka kebanyakan ada orang-orang yang sudah lelah, ngantuk dan mabok arak. Atau meski toh ada yang melihatnya, tidak ada satu di antaranya yang perhatikan si Nona, sedang juga tak akan ada yang menyangka bahwa ia adalah puterinya Giyok Cengtong. Kiyo Liyong jalan terus sampai di depan Kou Liao. Dari sini ia melihat ke jalan besar Haou Mui, di kedua tepi jalan masih ada cahaya api, masih saja ada orang-orang yang pesiar, sedang orang-orang yang berjualan masih terdengar teriakannya berulang-ulang. Kapan si Nona sudah sampai di sebelah timur Kou Liao dan masuk ke satu gang kecil, di situ barulah ia tampak kesunyian. Rumah-rumah di situ, dengan pintunya yang kecil rusak, sudah pada ditutup atau dikunci. Justru di sini, Kiyo Liyong cepatkan tindakannya, hingga dengan lekas ia sampai di sebuah kebun bunga yang besar. Ia melusup masuk ke dalam taman. Di ujung utara ia lantas dapatkan rumahnya Lop Taipo yang kecil akan tetapi terawat baik. Berdiri di depan pintu, Kiyo Liyong buka kiepaunya akan gubet itu di bahunya, kemudian dengan njot tubuh, ia loncat naik ke tembok terus turun ke dalam. Ketika ia menginjak tanah, ia sengaja perdengarkan suara sedikit keras. Siapa lekas menyahut demikian suara teguran dari Lop Taipo, di kamar siapa api ada guram. Aku, sahut Kiyo Liyong yang menghampiri jendela. Tadi siang kita ketemu di kuil, aku ingin bicara padamu tetapi itu waktu tidak ada ketikanya, maka sekarang aku datang kemari. Bukalah pintu. Atas jawaban itu, di dalam tidak terdengar suara apa juga, agaknya orang tercengang. Kiyo Liyong menunggu sekian lama, akhirnya ia berkata pula, sekarang suaranya perlahan. Bukalah pintu. Aku tidak bermaksud jahat. Baru setelah itu, di dalam terdengar suara orang berjalan, lantas pintu dibuka, di muka pintu muncul Coa Siang Moai yang nampaknya tak bertenteram hati di bawahnya sinar rembulan. Ia pandang tetamunya dengan tajam. Ia menghampirkan sambil bersenyum. Giyo Ksyo Chia berkata ia, dengan datang kemari, kau ada menjadi kita punya tetamu agung. Silahkan masuk, hawa di luar sangat dingin. Taipo pun muncul dengan bajunya yang tebal, tangannya masih mengancing baju itu, ia berlaku hormat sekali ketika hadapi tetamunya itu. Apakah Sio Chia baru habis pesiar? Ia tanya. Keramaian di jalan besar H.O.Mui tahun ini ada jauh lebih ramai daripada tahun yang lalu, kita baru saja pulang. Apakah Sio Chia pun menonton ke sana? Giyo Leong tidak menyahut, ia bertindak dengan cepat masuk ke dalam. Di dalam segera ia rasai hawa yang hangat, sebab ada perapian yang apinya menyala marong. Siang Moai masuk lalu buat besar api penerangan kamarnya. Giyo Leong memandang ke sekitar kamar, ia merasa puas. Kamar itu ada bersih dan perabotannya lengkap meski semua bukan terdiri dari barang-barang mahal. Ia kagum buat itu sepasang suami istri. Di pembaringan ada rebah tidur satu anak kecil. Taipo sudah lantas datang dengan air teh, sedang Siang Moai tarik tangannya si nona. Duduklah, Sio Chia ia mengundang. Giyo Leong ulapkan tangannya. Aku tidak mau duduk pun tidak mau minum teh, ia menyaut. Apa yang tadi Siang terjadi di kubil itu disebabkan kegiranganku di satu waktu, berkata Taipo yang hendak mengaturkan maaf. Kegiranganku buat aku lupa segala apa, jadi bukanlah maksudku akan perkenalkan Sio Chia kepada orang banyak. Adalah kemudian, setelah orang banyak membuka jalan, baru aku menyesal, malah aku berkulatir dan takut kau gusar, Sio Chia. Nona Giyo menghela nafas, ia mengjeleng kepala. Dulu kau terlalu mendesak aku, ia kata kemudian. Tetapi juga aku, aku telah lakukan apa-apa yang tak selayaknya terhadap kau. Tapi itu ada kejadian-kejadian yang sudah lewat, kita tak usah timbulkan lagi. Aku mengaku bahwa aku telah rubuh di tangan kau. Taipo terperanjat, sampai ia mencelat. Jangan mengucap demikian Sio Chia, ia berkata. Kita tak sanggup terima pujianmu ini. Dulu, untuk bicara terus terang, adalah aku yang hendak angkat nama, aku ingin muncul di muka orang banyak dengan muka terang, untuk cari semangkok nasi. Tetapi angan-anganku itu tak dapat aku wujudkan. Sekarang ini aku telah terima budi kebaikannya Tiat Siau Pua Olek Yang Budiman, yang sudah panggil aku bekerja kembali, dengan penghasilan yang bertambah-tambah. Tanda petik. Tapi Giyo Kiyo Liyong potong pembicaraan orang. Di mana sekarang adanya Li Beopek dan Jie Siulian? Aku ingin temui mereka ini, ada yang aku hendak bicarakan. Taipo dan Siang Moai saling mengawasi, kedua-duanya melengap. Tapi sinyonya bekas Nona Tukang Dangsu menjawab dengan lekas. Nona Jie Siulian sudah lama pergi dari sini, pulang ke Kilok, demikian penyahutannya yang berupa keterangan, apakah benar Siu Chia tak ketahui tentang kepergiannya Nona Jie itu? Dan Li Beopek? Kau tak usah sembunyikan Li Bupek dari aku Kiyo Liyong memotong pula. Aku mau cari ia untuk bicarakan urusan yang penting, bukannya untuk bertempur. Sekarang ini aku sudah mengaku kalah dari mereka itu. Sehabis berkata begitu, Nona ini menghela nafas, ia nampaknya lesu. Jangan mengucap demikian Siu Chia, kata Taipo sambil tertawa. Siapakah yang tak tahu Bu Geemu? Buat waktu ini, kau tak ada tandingannya. Bu Geenya Li Beopek ada nama belaka, hampir Taipo ulur lidahnya. Ia berhenti dengan mendadak, matanya mengawasi ke jendela, kupinya ia pasang. Kepandainya Li Beopek semuanya ia dapatkan dari Keng Lam Hau. Ia tak urus perkara kecil, ia tidak gampang marah, ia pun tidak suka tempur orang perempuan, sedang harta dan kedudukan mulia ia tak hiraukan. Sekarang ia diperlakukan sebagai tetamu agung oleh Tiat Pua Belek. Kamar tulis dari Pua Belek Hau, di mana dahulu disimpan pedang mustika Cheng Beng Kiam, sudah dibikin bersih dan diperalati lengkap. Disitu Pua Belek ya minta Li Beopek mengambil tempat. Toh, meskipun ia sudah punyakan kamar indah itu, Lito Aya masih jarang pulang, kadang-kadang sampai lima hari. Adalah maksudnya Pua Belek ya supaya Lito Aya tinggal tetap di Kota Raja, agar ia bisa carikan ketika untuk Lito Aya bekerja pada negara, dengan memangku pangkat yang tinggi. Pua Belek ya ada sangat hargai orang gagah. Apa mau, Lito Aya berpendirian lain. Ia kata, kalau di Pak Hya tidak ada urusan lagi, ia tidak mau tinggal lebih lama pula, hingga Pua Belek ya jadi kewalahan. Aku dan Lito Aya, tak bergaul rapat, kita juga tidak bisa memujuki padanya. Maka Gheok Shochia, kalau kau benda temui Lito Aya, kau mesti lekas cari padanya, bila terlambat, nanti ia keburu pergi. Lito Aya itu pergi begitu lekas ia bilang mau pergi. Dan satu kali ia pergi, ia ada laksana burung HOO yang merdeka, yang terbang kemana ia suka entah sampai kapan baru ia akan kembali ke Pak Hya ini. Mendengar itu, Kiao Leong manggut. Baiklah, ia bilang, besok barangkali aku akan carinya, ia putar tubuhnya hendak pergi. Shochia, tunggu dulu Taipo memanggil. Nona itu heran, ia balik pula. Lop Taipo bongkar-bongkar pemberingannya, hingga di situ kelihatan golok dan bandringannya, hingga Kiao Leong mengerti, tadinya orang telah bersiap untuk bertempur. Ia umpama kata ia datang buat cari setori, ia cuma bersenyum seorang diri. Siang Moai awasi suaminya karena ia tidak tahu, suami itu hendak cari apa. Taipo juga tak usah puang banyak tempo akan dapat cari secarik surat atau sehelai kertas, yang ia terus sangsurkan pada si Nona. Inilah ada suratnya Shochia, ia berkata sambil tertawa dengan perlahan. Shochia tentu masih ingat ketika dulu untuk pertama kali Shochia perlihatkan kepandayan akan mendapat ceembeng kiam dari Pua Lekau, kemudian Shochia suruh satu bocah pengemis akan menyampaikan surat ini. Itu waktu, surat ini telah jatuh ke dalam tanganku, satu tahun lamanya aku simpan ini laksana wasiat. Dibilang terus terang, Shochia, ketika itu aku ada mengandung maksud yang tidak baik, aku sengaja simpan surat ini untuk melawan kau. Tapi sekarang, aku bersyukur yang Shochia suka bikin habis urusan dulu-dulu, bahkan sekarang ini Shochia telah datang berkunjung padaku. Dengan perbuatan ini, Shochia telah unjuk sikap laki-laki sejati, kau berbuat mulia, maka itu aku pun malu akan menjadi satu manusia. Dengan pikiran cupat. Aku kembalikan ini surat kepada Shochia buat unjuk bahwa mulai sekarang ini dan selanjutnya, aku tak nanti satrukan pula pada Shochia. Ha, sudahlah kata siang moai sambil tolak tubuh suaminya, setelah ia ketahui maksudnya suami itu. Kau ngoceh tak keruan, mana Shochia ada tempo untuk layani kau. Bukannya begitu. Aku sengaja beritahukan pada Shochia, agar segala apa menjadi terang. Nama Shochia ada besar sekali, siapa tahu kalau di kemudian hari ada bangsa kango rendah yang tidak tahu diri, yang nanti berani coba main gila terhadap Shochia? Apabila itu sampai terjadi, siapa berani pastikan bahwa Shochia tak akan curi G kita? Maka penjelasanku ini ada perlu bagi kita. Sekarang ini, dengan mengandalkan muka terang dari Libeo Upekto Aya, Pua Elekia telah undang aku bekerja pula sebagai kasu di istananya, maka aku ingin menjadi seorang baik-baik, sedangkah sendiri, kau terus berdiam di rumah akan rawat anak kita. Demikian sebabnya, maka aku menerangkan begitu kepada Gioksicia. Tapi siang moai kembali dorong suaminya, sampai itu Lian Hoa jatuh duduk di kursi. Ia tertawa, ia pandang suaminya, lantas ia menoleh pada tetamunya, ia bersenyum. Mustahil orang tak ketahui sampai di mana adanya kebisaan kita. Ia kata seraya awasi pula suaminya. Kau jangan khawatir, kalau nanti ada lagi penyerangan pada kereta, pada Joli, tak nanti kita yang dicari. Mukanya Tiauliong menjadi merah, ia jengah. Tapi karena ia hendak lekas pergi, ia tak mau melayani bicara. Ia ulur tangannya ke api akan bakar habis surat yang ia dapat dari Taipo. Ia jamri tangannya siang moai yang ia. Cekal dengan keras, lantas sambil tertawa ia kata, sampai ketemu pula. Lekas antar Shochia Taipo pun kata pada istrinya. Apa kau tidak mau duduk dulu, Shochia kata siang. Moai. Justru itu, bocah di pembaringan, menangis. Lihat anak kita kata si istri pada suaminya, dengan niat terus bertindak keluar, akan susul tetamunya. Ia niat membukakan pintu pekarangan, akan tetapi Kyauliong mencegah. Ia liat, melainkan dengan satu gerakan nona itu sudah mencelat naik ke tembok dan terus lenyap di lain sebelah, hingga ia jadi kagum sekali. Tatkala itu, seng rembulan sudah doyong ke barat, sinarnya sudah mulai sedikit guram. Di lain pihak, meskipun jagat ada sunyi, tetapi angin meniup-niup semakin hebat. Di antara sinarnya putri malam, Kyauliong berlalu dengan cepat dari tempatnya Ito Lian Hoa. Ia menuju ke Pua Lekau, kemana ia tiba dengan lekas. Ia saksikan satu istana yang besar, tetapi dalam keadaan sunyi-senyap. Di depan pintu ada sepasang singa batu yang besar. Sekarang Kyauliong lihat bajunya yang panjang di pinggangnya. Ia ada bersemangat akan tetapi gerak-gerakannya berhati-hati, tidak sembarangan seperti tadi ia datangi Tai Po. Ia njot tubuhnya, naik ke tembok, akan loncat terus ke jalan di dalam pekarangan. Ia tidak mau hanya di atas rumah. Di malaman Cap Gomeh, semua hamba dari Pua Lekau pada turut dalam perayaan, mereka berkumpul dalam rombongan sendiri-sendiri, untuk berjudi dan bercakap-cakap. Maka itu penjagaan jadi seperti tidak ada. Benar api. Ada terang di sana sini, itu ada untuk menggampangkan tukang pukul kentungan saja. Sudah dua kali Kyauliong Satroni Pua Lekau, ini ada untuk ketiga kalinya, dari itu, ia kenal baik jalanan di dalam istana ini. Ia maju dengan selalu cari tempat yang gelap, menyingkir dari sinarnya rembulan, menjauhkan diri dari cahaya api. Ia sampai dengan lekas di ruangan sebelah barat, di mana ada kamar tulis yang dahulu jadi kamar tempat simpan pedang mustika, yang sekarang, menurut Lok Taipo, jadi kamar istimewa dari Li Beopek, tetamu agung dari Tiat Siaw Pua Lek. Kamar ada gelap, sebagaimana dan jenela tidak menyorot keluar cahaya terang. Meski demikian, Kyauliong Toh berlaku waspada, karena ia tahu, yang berdiam di dalam kamar adalah Li Beopek. Dan siapa tahu jago muda itu sedang berada dalam kamarnya itu? Dengan jalan enteng bagaikan burung atau bergerak gesit laksana kunyuk, demikian Nona Giyok hampirkan kamar. Ia berjongkok sebentar, lantas ia berdiri, akan dekati jendela. Ia tidak dengar suara apa juga. Ia agaknya heran. Ia lantas menuju ke pintu ia rabak kunci. Di luar dugaan, pintu itu tidak dikunci, hanya ketika ia masuk, di sebelah dalam ia dapatkan sebuah pintu lain. Pintu itu dikunci. Tentu di dalamnya ada orang tidur, pikir ia. Ia tidak berani terbitkan suara apa juga, tapi ia ingin lekas ketemu Li Beopek. Ia tidak takut itu anak muda. Umpama kata ia mesti tempur padanya. Dan rambutnya, ia cabut tusuk konde, yang ujungnya bengkok. Dengan itu, ia menyongkel pintu. Ia berhasil membuka pintu itu dengan tak terbitkan suara sedikit juga. Maka terus ia dorong pintu dan melongo ke dalam kamar. Dengan perlahan-lahan daun pintu dipentang. Kamar itu nyata kosong. Benar selagi ia hendak bertindak masuk, tiba-tiba ia rasai ada orang tepuk bahunya dan dengar teguran yang perlahan sekali, mau apa kau datang kemari? Bukan main kagetnya nona kosan itu, ia lekas ego sedirinya dan berbalik, akan melihat orang yang menegur ia. Berdiri dengan tenang di muka pintu, dengan menyekal cengbeng kiam yang terhunus dan kedua belah mukanya berkeredepan atau berkilau-kilau, ada si penghuni kamar, ialah Li B.O.P. K.O.L.I.O. merasakan rambutnya pada berdiri, meski ia kaget, ia toh tabah dan tajam ingatannya, bukannya lari. Ia justru lompat maju, tangannya bergerak akan rampas pedang mustika itu. Penang tetapi sebat luar biasa, B.O.U.P. angkat sebelah kakinya, maka dengan satu dupakan, K.O.L.I.O. kena dibuat terpental balik, tubuhnya rubuh terguling sampai menerbitkan suara gedebukan. Ia rubuh duduk di dalam kamar. Karena ia kena tubruk meja kecil, meja itu turut rubuh terpelanting, suaranya berisik. Hampir ia menjerit karena jatuhnya itu. Tapi ia lekas loncat bangun. Di mana B.O.U.P. berdiri di muka pintu dengan pedang terhunus, K.O.L.I.O. tidak ungkulan menerjang ke pintu, buat meloloskan diri. Maka ia celingukan ke dalam kamar buat cari serupa barang yang dapat dijadikan senjata. Berbareng dengan itu dengan tangannya yang kiri B.O.U.P. cari api untuk dinyalakan, hingga kamar itu menjadi terang. K.O.L.I.O. loncat mundur ke pojok, di sini ia sambar bantal kursi sulam yang indah, rupanya ia niat gunakan. Bantal itu sebagai senjata. B.O.U.P. maju dan berdiri di sampingnya lampu. K.O.L.I.O. Jangan bergerak ia kata dengan perlahan, tetapi keren, sekali kau pulang dan terus berdiam dengan tenang aku sudah ambil sikap tak hendak buat kau menjadi malu. Kau lihat itu, Ceng Beng Kiam ada di tanganku sekarang. Tiapu Alek tak inginkan pula itu pedang, ia telah serahkan padaku, untuk nanti aku bawa pergi. Padaku pun ada dua perangkat kitab yang terdiri dari empat jilip, kitab itu aku hendak bawa sekalian. Di antara kita sebenarnya sudah tak ada alasan lagi untuk bertempur, maka sekarang kau datang kemari, apa kau kehendaki? K.O.L.I.O. lepaskan bantalnya, menangis, ia banting-banting kaki, hingga ia tak pikir lagi bahwa ia sudah terbitkan suara berisik. Aku datang cari kau justru untuk itu dua rupa barang, kemudian ia menyaut. Tentang pedang Ceng Beng Kiam, kau hendak serahkan padaku atau tidak, tidak ada urusannya, akan tetapi itu dua perangkat kitab. Kitab itu, yang satu asli, yang satu pula salinanku. Coba tidak ada aku, yang simpan dan lindungi, kitab itu entah sudah terjatuh di tangan siapa ia banting kaki pula. Bukannya kerjaan gampang kitab itu. Benar sebagian besar isinya aku telah mengerti, toh bukunya aku masih inginkan, maka jikalau kau tidak mau serahkan buku itu padaku, terpaksa kita mesti bertempur pula. Aku tidak takut. Li B.O.U.P. goyang-goyang tangannya, jangan bicara keras-keras ya peringatkan. Kalau kau berteriak-teriak, nanti orang datang kemari. Itulah jelek bagimu, satu syocia. Tentang kitab salinanmu, aku tentu suka pulangkan. Padamu. Juga pedang ini, andai katakah seorang yang mulia, yang insyaf, yang suka bela keadilan dan menolong orang-orang miskin dan lemah, aku suka berikan padamu, tetapi perbuatamu yang sudah-sudah adalah bukti yang tak menyuruhi. Kau mirip satu penjahat besar. Mana aku bisa serahkan pedang ini padamu untuk bantu kau berbuat jahat? Dadanya Kiao Leong berombak, ia berduka dan mendongkol dengan berbareng. Air matanya masih saja meleleh turun. Kemudian, ia menghala nafas. Aku tahu kau lihai maka di depanmu, aku mesti mengaku kalah ia kata, dengan perlahan. Selanjutnya, aku pun tak akan menjagoi pula atau berbuat sembrono seperti dulu-dulu. Apa gunanya barang itu dua perangkat kitab yang sama bunyinya? Maka tolongkah serahkan yang salinan padaku, aku akan lantas berlalu. Hati Libeo Upek tergerak juga dengar orang mengaku kalah dan suka menyerah, ia pun liat sikap yang lesu, sedang biasanya nona itu gagah dan garang luar biasa. Permintaan nona ini pun beralasan. Ia letaki pedangnya. Melihat kegalakanmu dulu-dulu, aku tidak percaya yang kau bisa juga menyesal dan tobat. Kemudian ia kata dengan keren, lagi pula kau berdiam di rumahmu belum cukup lama, maka siapa tahu bahwa besok lusa, lambat laun kau kemat pula. Kiao Leong angkat kepalanya, ia tak senang mendengar ucapan itu. Kalau kau tetap tidak percaya aku, kau mau apa? Kata ia seraya menantang. Kau bukannya guruku, kau bukannya senaku, hak apa ada padamu? Maka kau hendak pengaruhi aku? Sebab semua kepandayanmu, kau dapat dengan perantaraan kitab Kiyuho Akan Kiam Cho An Siye, B.O.U.P.K., jawab. Kitab ini warisan dari Kiyuho Al-Oo Jin, yang catat itu adalah Heng P.H.U. Kang Lam Ha O.O. yang sengaja buat itu untuk Ah Hiap. Entah bagaimana, Ah Hiap menjaga kitab itu sampai akhirnya jatuh di tanganmu. Maka itu, apabila kau lakukan kejahatan, kepandayan itu merupakan tuntunan oleh Kiyuho Al-Oo Jin sendiri. Maka sekarang, aku lihat bugamu sudah cukup sempurna, melainkan belum dapati kesempurnaan isi kitab yang terakhir. Jikalau kitab ini aku kembalikan padamu, hingga kau bisa meyakinkan terlebih jauh, bila nanti kau berbuat jahat pula, sangat sukar untuk mengendalikan kau. Aku tak puas yang kau katakan aku jahat berseru Kiyo Liyong. Aku telah terus terang bahwa kau khawatirkan aku nanti dapati semua kepandayan dari buku itu, hingga lagi beberapa tahun, aku akan melampaui kepandayanmu. Buku ini aku akan serahkan pada Beng Pau Kang Lem Hao, kata B.O.U. Pek, yang tak jadi panas karena ejekan itu, ia sekarang berada di Kiyo Hoasan di Kang Lam. Kalau nanti kau benar-benar bisa insyaf dan bertobat, aku percaya buku ini ia akan kembalikan padamu, atau kau kirim orang ke gunung itu untuk menintanya. Kiyo Liyong tidak menyahuti, hanya ia bersenyum sindir. Nah, sekarang pergilah kau kata B.O.U. Pesraya ia. Menoleh, tidak mau memandang sikap menantang nona itu. Kiyo Liyong kertak gigi, ia mendongkol bukan main. Ia bertindak menuju keluar, tetapi matanya melirik pedang, yang terletak di atas meja, di samping orang shili itu. Tiba-tiba ia berlompat, tangannya diulur ke arah pedang itu. Demikian sebat ia bergerak, B.O.U. Pek, terlebih sebat. Dengan luar biasa cepatnya, ia mendahului jemput pedang itu dan diangkat ke tinggi. Dalam penasaran dan sengitnya, Kiyo Liyong terus loncat naik ke atas meja, dari mana ia kirim tendangan, guna hajar lengan orang, sambil menjerit, pulangkan pedangku. B.O.U. Pek, tidak mundur atau berkelit, ataupun buang tangan, sebaliknya, dengan sampelok pedang, ia ketok kaki orang yang menjurus ke lengannya itu, atas mana Kiyo Liyong menjerit, tubuhnya terpelanting dari atas meja. Beruntung ia tidak terguling dan terbanting, tetapi lampu jatuh dan lantas menyala karena minyaknya melulohan. Menampak demikian, B.O.U. Pek, jadi mendongkol. Lekas pergi ia mengusir. Atau aku terpaksa serang kau? Kiyo Liyong perdengarkan tertawa menghina. Biarlah di lain waktu kita bertemu pula ia kata secara menantang, kemanapun kau pergi, berapa banyak orang yang kurung aku, atau ikat aku, jikalau aku tak mampu rampas pulang kitabku itu, atau jikalau aku takut buat rampas pulang pedang itu, aku sumpah tak mau menjadi manusia. Dan jikalau kau tetap berlaku jahat dan tak akan bertobat, pedangku juga tak akan kasih ampun lagi padamu, jawab B.O.U. Pek. Kembali Kiyo Liyong tertawa menghina ia loncat keluar kamar naik ke atas genteng. B.O.U. Pek tidak keluar menyusul. Dalam malam sesunyi itu, Kiyo Liyong dapat keluar masuk dengan merdeka di istana Tiat Siau Puelek itu. Kecuali B.O.U. Pek, tak ada yang mengetahui kedatangannya. Ia ngeloyor ke arah barat. Kalau di waktu pergi ia bersemangat, di waktu berlalu, ia lesu tetapi mendongkol dan gusar. Ia mengharap kealpaan si orang siliguna rampas cengbeng kiam, siapa tahu, B.O.U. Pek sangat awas dan gesit. Ia benci B.O.U. Pek, karena kegagahannya yang luar biasa, karena ia tak dipandang matuh, tanpa ia mau mengerti, perbuatannya sendiri yang buat orang takut padanya, sebab ia sebenarnya tidak jahat. Sakit hati ini mesti dibalas demikian ia berpikir di sepanjang jalan. Tapi K.O.U. Liyong menyesal dan bersedih kapan ia ingat bahwa sia-sia saja kepandainya itu, yang sebenarnya sudah cukup lihai. Akibatnya adalah ia terhina, ia hilang harapan, cita-citanya tidak kesampaian, sedang ibunya menutup mata, kekasihnya entah pergi kemana. Waktu K.O.U. Liyong lihat rumahnya, gedung besar itu mirip dengan kuburan. Ia masuk ke dalam kamarnya dengan tidak ada yang mengetahui, ia lempar dirinya di atas pembaringan, sambil tengkurap, ia menangis. Kemudian ia ingat pintu kamarnya belum dikunci, ia berbangkit akan kunci pintu itu. Ia pun pasang lilin. Dengan bengong ia duduk menghadapi jendela, berulang-ulang ia menghela nafas. Ia hampirkan perapian, korek baranya, dan tambah arangnya untuk buat api menyala dengan marong. Selagi hawa kamar mulai hangat, ia berduduk pula. Dengan sepit, ia menarang di dalam perapian itu. Kembali ia berpikir, dengan kusut. Tidak lama, lonceng berbunyi tiga kali. Meski sudah jauh malam, K.O.U. Liyong tidak merasa lelah atau ngantuk, ia hanya berduka, hingga tiap kali ia tepas air matanya. Karena tak berkawan, ia merasa tak berdaya. Tapi ia belum putus asa, ia berpikir pula. Akhir-akhirnya ia bersenyum mewah, ia tepuk meja. Baru sekarang ia berbangkit, dan salin pakaian, naik ke atas pembaringan, dan tidur. Sejak besok paginya, sikap Nona Gyok menjadi berubah, tetapi ini melainkan diketahui oleh Siu Hyang seorang. Ia tak lagi berduka sebagai yang sudah-sudah, tak mencucurkan air mata, melainkan mukanya tetap suram, siakapnya dingin bagaikan es atau salju, matanya bercahaya. Ia tak lagi menyalin Kim Kongkeng. Hanya ia perintah beli sekayu cita sutra putih, yang ia guntuhik, dan jahit menjadi sejilid buku yang tebal. Di lembar-lembar buku ia menulis dengan hendruf huruf halus, ia menulis gambar orang yang sedang bersilat pedang, dalam rupa-rupa gerak gerik. Ia pandai menulis dan melukis, selagi menulis beberapa kali ia suka menunda, duduk diam, atau berbangkit bersilat, sesudah itu, ia duduk, berpikir pula, lalu melanjutkan. Ada kalanya ia bekerja sampai tengah malam. Ia pun perintah beli cita hitam, dan suruh Siu Hyang buatkan baju dan sepatu. Ia tidak perintah buat pakaian untuk orang lelaki tetapi semua baju dan celananya sepan. Pakaian itu bukan dari bahan baik, semua pinggirannya tidak disulam lagi. Sepatunya pun tidak memakai dasar tinggi, hanya dasar yang rata, dilapis dengan kain wall yang lemas. Setiap potong yang selesai, ia lantas simpan. Ia larang Siu Hyang bicara sebenarnya kalau ada yang tanya budak itu bilang apa. Maka itu, Siu Hyang berkhawatir, hatmiah senantiasa memukul. Ia tak sanggup menduga, apa yang nonanya niat lakukan. Ia tidak herani menanya, karena nona itu pun tutup mulut. Sebaliknya, nona ini bersikap tenang, dan terhadapnya, nona itu berlaku semakin baik. Ia diberi pakaian baru, ia dihadiahkan barang perhiasan yang berharga. Sejak itu juga, Kiao Leong mau campur tahu urusan rumah tangga, urusan keuangan, keluar dan masuknya uang mesti dengan perantaraannya. Siu Hyang lihat sendiri nona itu pakakan sejumlah uang, untuk disimpan sendiri. Dan semua barang perhiasannya, yang berharga, ia pun simpan. Pada suatu malam, Kiao Leong suruh budaknya yang setia itu tidur siang-siang. Itu ada malam yang gelap. Hatinya si budak goncang keras sekali, karena ia percaya betul, malam itu nonanya akan lakukan suatu apa yang luar biasa. Ia mencoba akan tidur pulas, tetapi gagal. Maka itu, pada jam tiga, ia turun dari pembaringan. Diam-diam ia mengintai majikannya. Dari dalam kamar, di atas pembaringan bertumpuk pakaian bekas tukaran, kamar itu kosong, pintunya dirapati, si nona entah pergi kemana. Menampak demikian, siu Hyang kaget sampai hampir ia menjerit, tubuhnya bergemetaran, ia takut bukan main. Ia tak berani kunci pintu itu, ia lekas kembali ke kamarnya sendiri, karena ia tak bisa tidur, ia pergi ke jendela, memasang mata. Malam itu, siu Hyang tidak dengar pintu berbunyi atau jendela bergerak, akan tetapi besoknya pagi, ia lihat nonanya numprah di atas pembaringan. Romanya lesu seperti orang baru bangun tidur, ia tidak tahu kapan si nona pulang, lebih tak tahu pula kemana si nona sudah pergi, apa yang telah dibuatnya. Ia tetap tidak berani menanyakan. Pada siang hari itu, tiba-tiba ke rumahnya keluarga Giok datang Coa Siang Moai si nona bekas tukang dangsu, atau istrinya itu Tianho Alok Taipo yang bagi keluarga Giok lebih daripada terkenal, dan nyonya itu datang dengan bawa barang antaran seperti teh, kue dan lain-lain. Penjaga pintu kaget dan heran. Sebelum mengizinkan orang masuk, ia lari ke dalam pada siu Hyang. Dengan romen bingung, ia tanya budak kepercayaan nona mereka. Si nyonya tukang dangsu datang. Bagaimana, ia boleh masuk atau tidak? Ia seperti si kucing malam, tanpa urusan, tak nanti ia datang kemari. Siapa tahu Loh Taipo mainkan peranan apa lagi? Siu Hyang pun kaget, tetapi karena ia tak berani ambil putusan sendiri, ia ketemui nonanya. Lekas suruh ia masuk demikian perintahnya yang membuat heran semua bujang. Nyata sekali perubahan sikap Tio Leong. Ia girang sekali dengan kunjungan itu. Coa Siang Moai bertindak dengan toapan, ia tak pedulikan bujang-bujang melirik dan berkasak kusuk. Di metu mereka, Nyonya Loh Taipo adalah satu tetamu asing dan luar biasa. Siu Hyang, pimpin tetamunya sampai di depan kamar nonanya. Apakah Siu Chia ada di dalam tanya Siang Moai sambil tertawa selagi ia menghadapi Mochihe? Siu Chia, aku datang mengunjungi kau. Siu Hyang lantas singkap Muilie. Kiyo Leong menyambut, air mukanya sabar dan tenang sekali. Kau baik ia tanya dengan ramah tamah. Terima kasih. Harap Siu Chia pun banyak baik, sahut menjonya Loh Taipo. Ketika kemarin ini kita bertemu di Tonggakbio, aku tak mempunyai waktu untuk bicara banyak dengan Siu Chia, maka itu sekarang aku datang sekalian bawa sedikit barang yang tidak berharga. Aku percaya Siu Chia di rumah Iseng. Terima kasih, sahut Kiyo Leong sambil tertawa. Mengapa kau mesti gunakan uang beli barang-barang ini? Siu Hyang bawa barang antaran ke kamar luar, sekalian suruh bujang lain seduh teh wangi di dalam cawan indah dari zaman Kaisar Konghie. Cawan itu bergambar naga dengan lima warna merah. Nenampanya pun dari perat. Kemarin malam setelah kau berlalu, berkata Siu Hyang lantas saja merandai ketika melihat Siu Hyang datang dengan teh. Ia lekas berdiri sambuti teh, seraya berkata sambil tertawa. Jangan berabe, Toa Chie. Siu Hyang sesudah mengantarkan teh lekas-lekas pergi keluar. Di sini ia dengar pula suaranya Siang Moai yang kurang nyata, yang disusul oleh suara nonanya. Tidak apa, urusanku semua tak terahas siap baginya, demikian ia dengar nonanya itu. Dulu pun ialah yang terus-terusan mengikuti aku. Ia adalah buddhaku yang paling ku percaya. Kemudian Siu Hyang dengar Siang Moai kata, Li Beoupek sudah berangkat, lalu keduanya berbicara dengan suara perlahan. Hanya kemudian terdengar Kiyo Lyong menghela nafas. Aku tak dapat berdiam di sini lebih lama pula, kata Nona Jiok. Aku tidak punya lain sahabat, maka ini aku hendak minta bantuanmu berdua suami istri. Dulu aku telah luka yayahmu, aku sangat menyesal sekali. Tapi kau lakukan itu dengan tidak disengaja, demikian Siang Moai suaranya sedih sekali. Memang, jika tidak berkelahi, kita sukar dapat berkenalan. Di belakang hari, kita pun tentu akan membutuhkan banyak bantuanmu, Siu Chia. Kembali mereka bicara dengan perlahan, hingga Siu Hyang tidak dengar apa-apa, kecuali suara seperti gerutuan, hingga ia heran dan sangat berduka. Ia percaya betul kembali nonanya mau pergi, entah kemana, dan entah ia akan ajak lagi atau tidak, kalau diajak. Sungguh ia merasa takut, kalau tidak ikut, ia merasa berat berpisahan dari nona majikan itu. Siang Moai bertamu sampai sore, ia diundang bersantap malam, kemudian satu bujang diperintah panggil kereta sewaan, untuk mengantarnya pulang. Ia dibekali dua bungkusan besar, rupanya terisi pakaian dan lain-lain. Melihat itu, Siu Hyang heran bukan main. Malam itu Kiyo Lyong tidur siang-siang. Sebaliknya semua bujang memikir keras, datangnya sinyonya bekas tukang dangsung menimbulkan heran dan curiga. Umumnya mereka khawatir, besok atau lusa akan timbul kesulitan baru. Tapi Siang Moai tidak kembali lagi, Kiyo Lyong tenang, di gedung itu tidak terjadi suatu apa yang luar biasa. Ketenangan ini berjalan sampai belasan hari, hingga orang mulai berhati lega pula. Dari pihak keluarga lu, dua kali datang utusan, buat sambut kao nai-nai, demikian Kiyo Lyong dipanggil, yang berarti nona mantu. Tapi tiap kali, pihak penyambut pulang dengan tangan kosong, karena Kiyo Lyong katanya untuk sementara waktu belum mau pulang. Pihak lu tidak kata apa-apa melainkan kemudian dikirim dua budak perempuan katanya untuk merawat nona mantu itu. Hampir berbareng dengan itu Sui Tai Tai Jin yang menjadi boku dari Giyo Kiyo Lyong kembali dari tempat jabatannya di Sin Kiang, katanya pertama untuk hadiri upacara penguburan Giyo Tai Tai, saudara perempuannya, kedua buat menikahkan anak perempuannya yang kedua, Giyo Un Sio Chia, yang berjodoh dengan Toa Xiaoya, putra pertama Tian Kong-nya. Sedang ncienya Giyo Un, yaitu Giyo Cheng Sio Chia, sudah menikah pula musim pertama tahun yang lalu, dengan putra sunbu dari Sin Kiang. Malah katanya, sekarang Giyo Cheng sedang hamil. Nona itu kirim surat untuk Giyo Lyong, yang diharap datang ke Sin Kiang, untuk pesiar di daerah tapal batas itu. Membaca surat sanaknya di Sin Kiang itu, Giyo Lyong Mas Gul. Ia merasa lain orang sangat beruntung, tidak sebagainya. Ia pun tak dapat menghadiri upacara nikah Giyo Un Sio Chia, adiknya Misan itu, karena sedang bertabung. Lewat beberapa hari datang saatnya layan Giyo Tai Tai digotong ke pekuburan keluarga, untuk dikubur secara resmi, maka pada hari itu, di Kong Yansie kembali diadakan upacara sembahyang. Giyo Lyong muncul dengan pakaian berkabung. Banyak sanak dan sahabat datang untuk Sang Sheng, Tek Toa Nainai pula datang bersama Nyonya Mantunya, Li Hong. Halaman belakang Kong Yansie luas, di mana ditanam banyak pohon toh dan justru bunganya sedang mekar, maka para tetamu, setelah upacara sembahyang, lantas pergi ke belakang, untuk menyaksikan keindahan bunga toh itu. Di saat di ruangan Layon tak ada orang, Li Hong gunakan kesempatan dekati Kiyo Lyong. Ini adalah saat yang ia cari, karena dulu di waktu ia menyambanginya ia gagal mendapat ketika baik untuk bicara berdua. Mula-mula Nyonya Bun Hyong bicara dan lain-lain hal, sebagaimana layaknya pertemuan mula-mula, kemudian ia sampaikan pesanan engkonya. Ia kata, belum lama berselang aku turut Jiyeko Nio melancong kebetulan sekali aku bertemu Kandalo Siow H.O.U. Ia sekarang berdiam di Sam Chengbyo di Ngocong Nia, Kengsei, sebelah barat kota Raja. Waktu kita hendak berpisah, Kandaku pesan padaku untuk memberitahukan alamatnya kepadamu. Ia akan tunggal untuk selamanya di rumah berhala itu. Ia sekarang sangat plesu, lenyap kegembiraannya, sekalipun bertemu orang, ia tak suka bicara. Apa yang Kandaku harap adalah supaya ia dapat bertemu pula padamu satu kali saja. Waktu Kyao Leong dengar pesanan itu, air matanya segera mengucur dengan ras. Ia coba kuatkan hatinya, agar di muka sinyonya muda, ia tidak perlihatkan kelemahan diri, tetapi ia tak berhasil. Oleh karena kesedihannya itu, ia sampai tak dapat berbicara. Lihong, setelah menyampaikan pesan meninggalkan Nona itu. Hari itu upacara penguburan selesai dengan tak kurang suatu apa. Sedang beberapa hari, Giyok Taijin mulai sembuh dari sakitnya karena ini. Kyao Leong jadi merasa tidak betah berdiam lama-lama di rumahnya, alasan untuk itu pun tidak ada. Soal Taijin dari Sinti yang membawa belasan Cahkoa dan Bujang, diantaranya ada satu yang asalnya orang Han, orang Shisyao, umurnya masih muda, romannya tak tercelah, mengenai pekerjaan paling disayang dan dipercaya Cahkoa ini datang ke Pak Hia sekalian untuk mencari istri. Buat ini, ia minta pertolongan Sui Taijin, maka pembesar ini lantas berhubungan dengan keluarga Giyok. Setelah bermupakatan, Giyok To'anai-nai hendak serahkan. Buda yang bernama Wan Chun. Kapan hal itu diketahui Kyao Leong, ia lantas mencegah. Jangan keluarkan Wan Chun dahulu. Kita masih kekurangan buda yang boleh dibuat andalan. Baiklah Siu Hyang saja yang dikeluarkan. Siu Hyang telah ikut aku buat banyak tahun, ia telah kembali padaku melulu guna rawat aku, tetapi lagi beberapa hari, aku akan kembali kepada keluarga Giyok. Oleh karenanya, ia tak dapat turut aku. Berdiam di sini ia tentu tak betah, sedang buat pulang ke kampungnya, ia pasti tak sanggup menderita kesengsaraan, maka baiklah ia dinikahan pada celah Khoa itu, apabila benar itu celah Khoa tidak ada celahannya, supaya ia dibawa ke Sinkiang. Penghidupan di sana cocok bagi Siu Hyang? Karena Kho Nainai yang ajukan usul, Toa Nainai tak berani membantah. Siu Hyang selamanya turut suara majikan, ia bersedia dinikahkan, hanya ia masgul akan berpisah dari nonanya dan kemudian ia pasti bakal tak tahu, bagaimana nasib nona majikan itu. Karena ini, ia lantas saja menangis. Kho Liong bujuki budak yang setia itu sampai menurut, maka dua hari kemudian, Siu Cholh Khoa datang untuk papak nona ke mantin. Untuk budaknya itu, Kho Liong bekali banyak barang berharga. Lewat pula beberapa hari, Siu Hyang bersama suaminya datang ke gedung keluarga Kiok, mengambil selamat berpisah dari keluarga ini, terutama dari nonanya, karena ia hendak turut suaminya berangkat ke Sinkiang ikut Sui Tai Jin kembali ke tempat jabatannya. Apa yang luar biasa adalah care perpisahan antara budak dan nona majikan. Mereka tidak bicara satu pada lain, melainkan sinar mati mereka yang bermain. Oleh karena menikahnya Siu Hyang, selanjutnya Kho Liong berada sendirian di dalam kamarnya, kecuali kalau ia dilayani dahar dan lain-lain. Buat itu, kadang-kadang ia pun dilayani oleh dua budak yang diutus oleh keluarga Lu untuk merawatinya. Hanya, begitu lekas membawa teh atau barang hidangan, budak-budak itu mesti lantas keluar dari kamar, tidak ada satu yang diizinkan berdiam lama-lama di dalam kamarnya itu. Mengenai budak-budak sikapnya Kho Liong jadi terlebih aneh, akan tetapi terhadap kedua Engko dan Nso-nya, ia nampaknya semakin rapat pergaulannya. Ia pun sangat perhatikan ayahnya, cuma sebab di antara ayah dan anak ada terjadi salah mengerti, ialah mau menemui ayahnya, ia malu, maka ia hanya mengurus segala makanan atau obat untuk ayahnya. Semua budak mesti menjalankan perintahnya, dan untuk menanyakan keadaan ayahnya, ia pakai perantaraan keponakannya lelaki dan perempuan. Sementara itu, hawa udara mulai menjadi hangat dan danan orang juga turut berubah, bertukar dengan yang terlebih tipis. Burung-burung walet juga terbang pulang. Beberapa kalipun, turun hujan musim cun, hingga di dalam taman di belakang gedung, pohon-pohon haitong mulai berbunga dengan warnanya putih salju dan merah megah. Hawa udara hangat, gampang menyebabkan orang ngantuk atau lelah, Seng Tawon sering berbentrok-bentrok jendela, memperdengarkan suara menguengnya. Berbareng dengan perubahan hawa udara, berubah juga sikap Giyok Liao Liao. Ia lebih bersemangat, sering tak dapat duduk tenang, bagai terganggu ketentramannya. Pada suatu hari di muka gedung keluarga Giyok itu, yang sampai sebegitu jauh seperti terputus hubungannya dengan Orang-orang luar, datang serombongan orang dengan suaranya yang berisik. Yang jalan di mana adalah seorang dengan baju panjang dan mantel, tangannya menyekal sebatang bendera kecil persegi tiga warna kuning dengan gagangnya panjang sekali. Pada bendera itu tersulam empat huruf berwarna hitam Tiao Teng Chin Hio atau memuja ke bukit diikuti delapan orang dan memakai mantel pula. Kedelapan orang itu membawa semacam benda dari tembaga. Di muka pintu, benda itu dipalu, hingga suaranya menulikan kuping. Si pembawa bendera masuk ke dalam untuk menerima uang, dan menempelkan selembar kertas kuning yang lebar di pintu. Mereka lalu ngeloyor pergi. Atas kertas kuning itu dicetak huruf-huruf Kim Teng Biao Hang San Phehe Goan Kun Bio, yang berarti, Biao Phehe Nio Nio di gunung Biao Hang San, sedang capnya jelek sekali. Di bawah huruf-huruf itu ditulis nama si penderma serta jumlah uangnya. Ini adalah hal biasa yang terjadi setiap tahun sekali untuk Pak Hia. Bukit Biao Hang San letaknya beberapa pululi sebelah barat kota raja, bukitnya tinggi, katanya empat pululi tingginya. Kuil Phehe Goan Kun Bio didirikan atas firman raja dan dewi yang dipuja di situ dipanggil Nio Nio. Upacara sembah yang terjadi setiap musim pertama. Dari daerah Pak Hia sampai jauh di sekitarnya datang orang-orang yang bersujud, mohon kekayaan dan berkah, atau buat membayar kaul untuk ayah dan ibu mereka. Yang paling ramai adalah selamatan tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan keempat, perayaan diramaikan dengan arak-arakan terdiri dari berbagai pertunjukan, oleh rombongan-rombongan, sedangkan untuk para pemuja, didirikan berbagai gubuk di mana disediakan makanan bubur, bakpau, DSB, malah pun tempat mondok. Yang tadi datang meminta derma kepada keluarga Gioi alah salah satu rombongan demikian. Semasa Gioi Taijin menjadi teotok, tidak ada rombongan yang berani datang meminta derma tetapi sekarang, rombongan itu datang dan menerima amal 40 cil perat. Ini mungkin karena berita-berita bahwa selama perayaan, nona Gioi akan berkunjung sendiri ke atas bukit, guna membayar kaul bagi ayahnya, yang telah sembuh dari sakitnya. Mengenai niatan membayar kaul adik perempuannya, kedua Tioho Poin dan Poetek sangat berduka. Mereka sangat tak setuju niatan itu. Biau Hongsan dekat letaknya, tetapi hanya buat memasang Gioi mengunjuk hormat pada Pek Hei Nyo Nyo, adalah perkara kecil. Yang dua Engko itu tak setuju adalah niatan si adik, untuk terjun ke jurang. Orang semua tahu jurang itu dalam sekali, dasarnya berbahaya. Ada dikatakan bahwa, untuk sakitnya ayah atau ibu, sudah sering anak-anak yang berbakti terjunkan diri ke dalam jurang bahwa kesujudan mereka itu menggerakan hati Sinbeng atau Dewi, hingga pengorbanan mereka berhasil dengan baik, ialah di satu pihak diri mereka sendiri tidak kurang suatu apa, ayah atau ibu mereka pun sembuh dengan segera. Tapi itu hanya cerita-cerita saja, belum ada yang membuktikannya. Sekarang Gio Kiao Leong mau mencoba terjunkan diri. Meskipun pandai buge tetapi berbahaya, siapa yang tak menjadi khawatir? Maka kedua Tiyahu dan istrinya, memujuki adik dan ipar mereka untuk membatalkan saja niatan yang luar biasa itu. Malah pihak Lu pun kirim utusan, guna bantu menasehati dan mencegah. Hati Kiao Leong sudah tetap, atas nasihat atau cegahan ini ia hanya nyatakan. Asal orang sujud, Dewi tentu akan melindungi, aku tak akan binasa. Jangan khawatir. Demikian si EGWCM pagi-pagi sekali, hanya ajak dua bujang lelaki, dengan tiga kereta keledai, Kiao Leong berangkat ke Biao Hongsan. Tak ada orang yang dapat mencegahnya, namun ketika kereta mulai berangkat nona itu mengucurkan air mata. Sekeluarnya Tekseng Mui, kereta menuju ke arah barat laut, tujuan ke Biao Hongsan. Pada hari itu keadaan di Biao Hongsan, atau lebih tepat di Kulil Phe Biyo, ramai luar biasa, orang berjubelan, karena para pemuja, baik laki maupun perempuan, ingin mendapat ketika memasang Hyo paling dulu. Karena katanya siapa paling dahulu pasang Hyo, ialah yang paling baik. Tetapi para imam sendiri yang tinggal di Kulil itu, tidak pernah bisa yang pertama yang memasang Hyo, sebab kalau mereka muncul di Pedopo, sudah ada Hyo tertancap dan menyala terlebih dahulu. Maka orang anggap, orang yang mendahului adalah orang-orang bangsa penjahat terbang, yang ingin berhasil dan beruntung dalam usahanya. Akan tetapi tahun ini, orang yang pertama itu bukan lain daripada Ito Lian Hoaolog Taipo si setangkai bunga teratai. Tahun ini, Taipo sangat bergembira. Bukankah tahun ini ia telah diundang pula oleh Tiarpu Alek, yang tetap mempekerjakannya sebagai kausu, atau guru silat, sedang tadinya, peruntungannya malang, sebentar ia rubuh, sebentar ia bangun. Gangguan pegan Holiye, dan Kiyo Liong juga, buat ia mewakal. Hanya, karena ia jatuh bangun, namanya jadi semakin terkenal, sahabat dan kenalannya bertambah. Sedang istrinya telah hadiahkan padanya, satu Popeye Cilik, satu anak. Di sebelah itu, suami istri ini mendapat satu sahabat karib secara rahasia yang tadinya justru mereka punya musuh besar, yang mereka sangat satrukan. Ia itu ialah Giyo Kiyo Liong. Lopai Pamanjat Biyo Hongsan sejak sa Gwee Jepa. Ia datang bersama anak istrinya. Serumah tangga ini hendak menghormat Pekhe Enyo Niu. Ia pun datang secara mentereng, dengan duduk atas seekor kuda bulu merah Yan Chiee dan pakaian kudanya semua baru. Orang heran dari mana ia peroleh harta besar. Sampai ia mampu punya kuda semacam itu. Siang Moai duduk atas kereta keledai, sambil empu anaknya. Ia membawa dua bungkusan besar, begitu pun sebatang pedang yang sarungnya indah dan gagangnya pakai runceh hijau. Mereka datang sebelum pintu pekarangan kudil dibuka, waktu orang masih sedikit. Maka mereka tak terlalu menarik perhatian. Lain dari itu, Tai Populantas ajak istrinya pergi ke sebuah kampung di belakang bukit yang letaknya di tengah-tengah jalan cagak. Tiga jalan ini meski berada di daerah pegunungan terawat, perhubungan hidup. Tempat itu bernama Sam Cenggan atau Matu yang melihat ketiga jurusan, dan di situ tinggal satu Uau yang menjadi mertua tohtaueng si Garuda Botak. Di rumah Uau ini, Tai Po ajak anak istrinya menumpang tinggal untuk sementara waktu. Di sini Coa Siang Moai dan anaknya menunggu, sedang lo Tai Pon naik ke gunung, ke Pehe Ebu. Beberapa sahabatnya, yang memasang gubuk besar di mana tersedia bunga dan bakpau untuk amal, dan pelayannya pun belasan. Orang. Di gubuk itu ditempel nama-nama para pendermat, di antaranya nama itu Tian Hoa terterap paling atas. Pada tengah malam, dengan kepandainya loncat tinggi dan lari keras pun kepayahan lari di atas genteng, lo Tai Po loncat tembok kuil masuk ke dalam, hingga ialah yang mendapat ketika memasang hyo paling dulu. Selesai memasang hyo ia keluar pula dengan diam-diam. Ketika matahari mulai muncul dan orang mulai berlerot datang orang liat ia pakai tungsa hijau dan jalan mudar-mandir di kaki bukit. Selama itu, siapa saja, kalau saling bertemu, saling kenal atau tidak, masing-masing angkat tangan dan mengucap selamat. Selamat sama-sama. Semua orang baik dan jujur, kalau ada sepotong emas jatuh di tanah, tak nanti ada yang mengambilnya dengan diam-diam. Sedang mereka yang menjaga gubuk teh, atau makanan, tiap kali teriaki orang yang berlalu lintas. Silahkan mampir mari, mari mampir. Siapapun boleh mampir di mana ia suka, dan dahar sepuas-puasnya, lalu ia boleh ngeloyor pergi hanya dengan perkataan selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.